Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Terakhir terpilih sebagai runner-up satu putra pendidikan Sumatera Selatan Dia juga jago di lapangan hijau Bersama host kita Andi Lise Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Kita berjumpa kembali di channel di Abang Nasir Rubai Tapi Abang Nasir hari ini berhalangan Kabarnya beliau di jalan-jalan keliling Eropa Dari barang nantik Dari saya yang menggantikan Abang Nasir hari ini Perkenalkan nama saya Andi Lise Saya dan Abang Nasir ini sama-sama berada di sirkel seni mang Beliau di seni teater Eh seni apa ya? Lupa saya Oh iya Nanti ikan aja ya Bang Nasir ini ada di seni sastra Saya di seni musik Nah ngomong-ngomong soal seni musik Ternyata di sebelah saya ini Ada generasi manus Anak muda paleta Yang suka musik Berprestasi Dan saya dengar juga suka olahraga Dan yang pasti Yang paling menarik adalah di usia mudanya Anak satu ini sudah mencapai juara Kedua Di Putra Putri Putra Putri Tapi putranya jelas lah Bisa dilihat Ini dia Arsi Arsi apa kabar deh? Sehat ya? Gak bingung ya seri tempatnya dia ketemu ya? Arsi Ini kan Kesini kita mau ngulik banyak tentang Hobi dan aktivitas Arsinya sehari-hari Dimulai dengan sekolahnya dulu Sekarang usianya berapa sih? Sekarang 16 tahun 16 tahun sekolahnya di? Sekolah di SMA ini SMA 22 Berarti kelas berapa ya? Kelas 11 Kelas 11 itu Oh kelas 2 SMA Kelas 2 SMA Terus ceritanya bisa ikut ke Putra Putri Pendidikan ini Gimana perjalanannya? Karena gini loh teman-teman Dia ini musisi plus olahragawan Kok nyasarnya dia Even Putra Pendidikan gitu Gimana ceritanya sih? Sebenarnya sih Kak Waktu pas Itu kan masih jaman-jaman corona kan Oke Jadi Kayak event-event terlamin sepak bola tuh Dikiadakan dulu Oke Semuanya tiarap ya Jadi kan ya Sebagai misi waktu luang juga kan Diseng-iseng coba daftar ini Terlalu Putri Pendidikan Sumatera Selatan ini Jadi Alhamdulillah juga Tetap pilih Dari pertama kali daftar itu Seleksinya ada berapa orang sih? Ingat gak? Ada berapa ratus kah? Puluhan kah? Ratusan kah? Ada ratusan Ratusan ya Kemudian 158 Diseleksi jadi berapa orang? Jadi Puluhan ya? Akhirnya jadi puluhan Dari ratusan itu 150 jadi berapa? Jadi 87 87 Dan kamu masuk lolos seleksi pertama itu ya? Iya Saya ikut sebenarnya Cuma gak lolos seleksi kecantikan Dan 87 Kemudian sampai ceritanya bisa sampai kamu menang Di tahap terakhir itu perlu waktu berapa lama? Berapa bulan kah? Atau berapa minggu kah? Biasanya kan karena ada timeline ya? Minggu ini kegiatannya ini Seleksinya ini Eliminasinya begini Berapa lama? Itu 3 bulan 3 bulan? Kegiatan di Malembang Sampai akhirnya di final Kamu terpilih sebagai juara ke? Dua Juara ke Google Aduh Aku ikut zaman dulu aku pernah menang BGP Tapi aku diem-diem Eh sorry BGK Jangan ke deskampus Bahkan BGP Beda? Beda Pak Beda Pak Arsi Dari ikut kegiatan Menjadi putra pendidikan ini Apa Pelajaran apa yang paling penting bisa kamu ambil? Banyak pengalaman yang bisa diambil dari sini Pak Jadi misalnya kita bisa Berani tampil di depan publik Melati mental ya Melati mental Melati public speaking juga kan Menambah wawasan Dan menambah jaringan pertemanan Banyak ya? Banyak Pengalaman di sebagai putra pendidikan juara dua Dari skala 6 Dari skala 1 sampai 10 Kira-kira nilainya berapa nih pengalaman kamu di sini? 9 Wess Luar biasa Nanti ibu pindah tolong bikin Bapak-bapak dan ibu pendidikan kami mau ikut juga nih Dan rada-rada expire mau ikut juga nih Kalau 9 nilainya Pak Dari sini pendidikan laki ternyata hobi musiknya masih jalan gak sih? Masih sih sebenernya sih Kayak iseng-iseng aja Misalnya ngisi waktu luang Kayak main gitar atau nyanyi Sekolah iseng gak? Soalnya dari tadi ikut Ikut lomba iseng Main gitar iseng sekolah tapi gak iseng ya? Gak boleh iseng Main gitar ya? Iya Pertama kali main gitar tuh masih inget gak lagu apa? Pertama kali belajar tuh lagu Biasa Secinta Biasa Oh lagu ini ya? Biasa Indonesia Timur tuh Nier ya Nier Biasa Secinta Nah tuh temen-temen Ini Itulah kenapa saya memperjuangkan Malaembang Belajar gitar pake lagu Indonesia Timur Lagu Malaembang Tidak dipake Sedihnya saya Jadi belajar gitar ya? Bisa ya? Nah Kalo belajar gitar Bermain musik Itu Pasti ada nilai-nilai Gini Kalo mulik lagu Itu kan perlu ketekunan ya? Perlu tekun Perlu teliti denger corpnya Terus perlu berani Ketika harus tampil ke depan orang Iya Nah value-value itu Nilai-nilai yang kamu punya Itu kepake gak sih waktu ikut Ini? Waktu ikut Lomba di Alhamdulillah kepake Kepake banget ya? Kepake banget Apa nih? Rumus Senjata main musik Ternyata dipake Ikut lomba itu menarik banget Gimana ceritanya? Ya Itu Nanti mental sih Nanti mental ya Awalnya itu kan Nanti itu Nggak berani Nampil gitu kan Seiring itu kan Dan waktu Berani-berani Nah jadi Berani tampil Ngatuk Grogi sebenernya Apa yang digrogiin? Ya baru pertama kali kan Oh iya Tapi waktu main musik Sudah sering Mangkung-mangkung juga kan? Hmm Sering sih waktu Nongkrong sama teman oh budak lorong nongkrong ini laguku budak lorong masuk masuk ya band musik terus bisa nyansar olahraga itu perkenalannya ada hubungnya ada hubungnya ada hubungnya? tidak sih soalnya olahraga pertama main bola itu udah dari kecil oh emang minapnya udah dari awal dari kelas berapa main bola? SD gak? main bola dari kecil sebenernya sih dari umur 3 tahun oh masih bisa inget ya tapi memang seneng ya main bola ya main bola main musik diantara bola dan musik mana yang pencapaiannya itu prestasinya lebih baik di bola nah ceritain dong gimana? pengalamannya di bola gimana? yang akhir-akhir ini alhamdulillah satu minggu yang lalu kan baru satu minggu baru seger nih satu minggu ada cerita apa nih? ikut lomba apa? ikut lomba liga top score liga top score? nasional nasional seluruh sepuluh tim terbaik indonesia ini kamu mewakili sama satu ini? ikut SONS SONS itu? sekolah olahraga negeri Sriwijaya sekolah olahraga negeri Sriwijaya dan mewakili Sumatera Selatan ada berapa orang yang diseleksi waktu itu? gimana bisa kamu masuk di dalam itu? kok bisa berhasil masuk tim? sebenernya sih itu Arsi kemarin itu diajak jadi itu juga persiapannya menyesuaikan dengan tim itu saat agak susah soalnya harusnya baru sekali ikut gabung latihan oh adaptasinya perlu waktu dan lalu beberapa hari itu kan langsung berangkat ke Jakarta langsung berangkat ke Jakarta? latihan cuma waktunya pendek banget ikut gabung latihan itu baru sekali luar biasa mana enggak? gimana pencapaiannya misalnya? awalnya dia juara 2 wah ini perlu dioplasin ya latihannya minim sekali dalam waktu singkat bisa langsung juara 2 kalau juga juga dapat itu gelar individu gelar individunya apa nih? best player berarti teman-teman kalau memang benar ceritanya seperti ini cuma satu kali latihan terus bisa sama timnya juara 2 ini anak si Arsi punya kemampuan adaptasi yang luar biasa ketemu cuma sekali latihan sekali tapi ternyata bisa kompak bekerja dalam sebuah tim dan kemudian juara lagi mudah-mudahan nanti bukan hanya di olahraga di kehidupanmu di pekerjaan itu kerja tim sangat perlu sekali dan Arsi sudah menunjukkan bahwa dia orang yang bisa bekerja sama beradaptasi dengan cepat prestasinya luar biasa Arsi tadi sudah banyak kita ngobrol tentang prestasi kamu tapi sekarang Kakak mau tanya dulu nih yang pertama adalah Arsi ini berapa saudara sih? Arsi 3 bersaudara kamu anak ke? pertama diantara 3 bersaudara ada yang main olahraga juga gak? gak ada sendirian? iya sendirian adik-adik kamu usianya berapa? usianya ada yang sekolah SD, SMP ada yang 13 tahun sama 10 tahun cuma beda 3 tahun 3 tahun tapi yang senang olahraga dan musik cuma kamu sendirian iya bener gak apa-apa walaupun saudara kandung tapi gak harus sama yang penting nanti berprestasi di jalurnya sendiri-sendiri ya bener kita menyambut hari Sumbaf Namuda yang ingin Kakak tanyakan dengan semangat Sumpah Pemuda apa sih yang sudah Arsi berikan untuk tangan kelahiran Pak? dengan semangat Sumpah Pemuda Arsi bisa berkontribusi untuk tangan kelahiran Arsi yaitu Palembang melalui olahraga dan runner up 1 putra putra pendidikan Sumatera Selatan dan Arsi harap langkah Arsi ini bisa menjadi motivasi teman-teman untuk lebih berprestasi untuk mengharumkan nama baik Palembang wah mantap Horus Bang luar biasa banget nah gitu teman-teman kenapa tadi saya tertarik yang terakhir supaya Arsi berharap langkah dia bisa menginspirasi teman-teman untuk berbuat hal yang sama karena kenapa? karena sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain jadi prestasinya itu dia punya niat supaya teman-teman bisa berada di posisi itu juga biar berguna untuk minimal untuk keluarga dan lebih besar lagi untuk tanah kelahiran kita dengan segala pencapaian ini pelajaran apa yang bisa kamu bagi ke teman-teman? yang pertama sih sebenarnya kita tuh jangan merasa cepat kuas dengan menyambungkan diri dan selalu kita tuh ingat dari mana kita tuh berasal loh low profile ya itu aja ya jadi jangan cepat kuas low profile dan yang paling penting dari semua ini selain rendah hati bekerja keras doa restu dari orang tua karena doa orang tua itu berperan besar untuk kesuksesan kamu bener ya Arsi ya? sholat ya dong wish mantap teman-teman sekian sebuah wawancara yang sangat singkat tapi padat bermakna sekali kita sudah mengenal bagaimana siapak terjangnya Arsi di edisi ngoran kali ini dan kita akan berjumpa lagi di konten selanjutnya terima kasih assalamualaikum maaf barakatuh terima kasih terima kasih Terima kasih.